Ketika ngomongin seperti ini, ini akan respons yang cukup variatif si Profesor KB. Karena melihat adanya Ruby di sana, mungkin Therisla bisa menjadi sebuah jawaban. Karena mereka akan membawa para pasukan dari sisi Onyx akan tertarik ke pasukan Kingpump. Entah kenapa X-Force pun bagus menurutku, karena poking damage ke Akai juga sangat-sangat kuat nanti di depan. Tapi mereka akan cukup berbahaya di landing phase-nya. Nah, itu dia. Rotasi adalah hal yang perlu diperhatikan juga bagi Onyx. Ketika ada satu EXP lane yang masih belum muncul. Yuzong melawan Pak Kito, agak sangat menarik sekali untuk memperhatikan match-up-nya. Tapi perlu diperhatikan juga belum ada cover yang begitu power untuk menyentuhi di belakangnya. Sehingga Therisla adalah yang paling aman. Menurut aku Therisla udah paling aman sih. Cucur ya, kalau ngomongin Therisla ini karena mungkin jawabannya dia ngerespon dari Ruby-nya sih. Benar, benar. Mereka respon Ruby-nya. Mereka respon Ruby-nya dan mereka cukup peka dengan poke damage dari Marky sendiri. Dan jangan lupakan juga, dengan penalti zone, hal ini yang akan mengganggu Marky. Agar Blazing Duet-nya bisa terhentikan. Namun siapa sangka bahwa kali ini, lagi dan lagi kita harus melihat Pak Kito versus Therisla. Sehingga ini akan menjadi match-up EXP lane yang sangat-sangat mendebarkan. Wow, dengan dua approach yang sama. Di last pick dari Geek Farm, membuktikan kalau mereka memang tidak gentar. Meskipun game pertama harus jatuh ke tangan asang Raja Langit. Namun ingat, mereka adalah The King Slayer. Mereka menemukan Arakiu. Mereka juga sempat menemukan Pijatron kemarin. So Onyq adalah PR terakhir mereka. Kembali lagi, gue masih benar-benar terpesona dengan seluruh produksi yang dimiliki oleh para kru MPL. Terima kasih banyak produksi di luar sana. Tapi ini adalah game kedua. Mungkin bukan match point dan masih jauh, tapi ini adalah game mental. Karena membuktikan dengan kemenangan kali ini, Geek bisa balik dengan mental yang luar biasa. Atau bahkan Geek makin terperosok. So, MPL Grand Final minta tepuk tangannya. Game kedua yang masih panjang tentunya akan kita saksikan di babak Grand Final kita di Best of Seven Series. Geek Farm masih punya banyak sekali kesempatan. Tapi apakah kesempatan itu akan dibuka oleh Onyq? Melihat sekarang pergerakannya Baloi udah gak bakal ditahan lagi sama Keyboy. Malah Baloi yang akan lebih mengambil approach sebagai agresif. Supaya Keyboy gak dapetin timing yang pas di early-nya. Ya, 3-man move. Bahkan kali ini bisa membuka potensi untuk mendapatkan Little Wonder secara gratis tanpa danya retribution dari Geek Farm. Hal ini benar-benar membuat Geek Farm kayaknya ingin rotasi lebih cepat dibandingkan Onyq. Setup yang akan mereka ciptakan harusnya bakal lebih melolos untuk saat ini. Konfusif Blush tadi dipegang oleh Geek Farm sebanyak 2 pemain, Be. Ya, tujuannya dari tadi ya. Dari game yang pertama agar bisa melakukan poking damage di early game. Namun lagi-lagi Holy Healing menjawab hal tersebut. Dan Aboy kayaknya sudah mulai terdeteksi. Ini dia rotasi cepat ala Geek Farm dan Wilderness Blessing yang tidak mereka lupakan. Bahkan sekarang aku melihat Baloi dan juga Aboy ini udah mulai jalan secara bersama nih. Kalau kita melihat di game pertama mungkin Baloi sempat terpisah dengan Aboy. Tapi sekarang kayaknya duo mid Geek Farm ini benar-benar menunjukkan tarik mereka. Wah, untung saja tadi bukan Sans yang termakan tapi dibalik sana Kiboy. Dia tidak berhasil untuk recall. Padahal dengan posisi saat ini Kiboy harus recall dan dia harus set up di arah tartal mau mocat. Wah, untungnya dia gak recall sih. Kalau misalnya memang nanti Aboy dan juga Baloi yang melakukan eksekusi ke arah cewek. Takutnya tidak ada backup. Malah Kiboy justru mengambil langkah tersebut untuk menahan sedikit recallnya. Oke, agak berbeda untuk set up kali ini karena Nihil sudah melakukan set up terlebih dahulu. Dan bahkan Aboy memiliki satu Mystic Gust. Damage yang diberikan akan lebih balance. Dan ini dia teamfight 4 lawan 4-nya. Oke, langsung ada Mystic Gust dikeluarkan Aboy. First squad bukan di tangan Aboy tapi Empress Ward dari Kairi. Membalaskan satu boboin challenge yang didapatkan oleh para peskar dari Kiboy Nihil. Dapat kaki, Boy. Penalti shot is coming up. Aduh, retribusi terjadi dan pakaian Kairi. Masih mempertahankan retribusi yang depan sana. Pauluska akan cepat dipaksa menggunakan flicker trigger. Disiplin kali ini tidak bisa lagi diselamaskan untuk dirinya. Mau tidak mau dibandingkan dia yang tumbang. Ada baik yang flicker yang dia gunakan. Membuat satu turtle di tangan Geek Farm kembali nampaknya cukup sulit untuk game yang kedua. Sans benar-benar menutup kesempatan dari Aboy untuk mengeluarkan Mystic Gust-nya. Dipatahkan begitu saja dan Kairi menjawab dengan adanya follow up. Apresure Ward ke arah Aboy tadi, Be. Dan targeting damage dari Luke. Mau gak mau harus ke Sans. Karena kalau Sans-nya masih ada dalam teamfight, Geek Farm bakal kesulitan karena damage-damage yang begitu banyak. Kairi jadi gak ada yang pegangin. Heavy Spin yang tadi sudah kita nantikan dari Niel pun tidak menjadi jawaban. Update sesuatu dari Kairi benar-benar on point dan memang hal itu yang dicari sama Onyx. Oke, udah tidak ada flicker. Ini informasi yang sudah didapatkan. I'm Offended-nya gagal. I'm Offended yang hampir saja bisa membuat Kairi tumbang dengan ada damage dari Turet. Tapi lihat, dengan Marky yang masih menahan trigger disiplin terhadap Blazing Dood itu memang harus dilakukan. Tapi Niel, Offside bersama dengan Luke. Aboy is coming up. Retribusnya disatpain. Masih ada heavy spin di belakang sana membuat seorang put sekali di terperangkap. Dan nampaknya Luke harus menjadi korban. Hukuman atas pergerakan Geek Farm mencuri. Parpo-parpo dari Kairi. Hukuman yang sempat diberikan sama Onyx. Ternyata masih menghantui Geek Farm. Terlalu jauh sepertinya invasi jungle-nya. Sehingga tidak menghitungkan rotasi yang dibawakan oleh Kiboy dan juga Boots tadi, Profesor. Oh, Indonesia Caster versus Inggris Caster. Oke, kita bakal melihat untuk game kedua kali ini, Profesor. Ya, fair enough. Kalau misalkan kita melihat untuk saat ini dengan talent prediction muncul tadi. Tapi kalau misalkan kita sedikit berkaca dengan Luke yang sudah benar-benar dua kali tershutdown kali ini. Yang pertama rotasinya, yang kedua poin dari dash-nya. Outblending duet dari Marquee. Tapi di sana CW masih bisa bertahan, dan Marquee halipatnya saat memburukai Kemi. Outblending akan terjadi dan bakal Kiboy save the day. Berhasil teroutplay. Marquee yang harus dapetin satu poin ke lantas CW. Tapi lihat di sana Kiboy benar-benar menyelamatkan hari dari seorang Kiboy. Semahal itu Proflikernya. Semahal itu target-nya. Lagi-lagi Kiboy membuat play dengan hero healer, tapi... Penalti-san, Proflikernya. Membuat Kairi dengan retribution yang sangat baik. Mempertahankan nail di depan sana. Melausnya tipe kembali. Last of the heavy crossbow, Raur. Dari CW mempunyai peranakan Gifam Backline. Mereka benar-benar dilungkuhkan. Dan seakan-akan Onyx memiliki sebuah template permainan dengan ruby yang digunakan oleh sosok dari Pak Loiski. Cinderella sudah mulai kehilangan magicnya. Cinderella sudah hampir habis waktunya. Apakah Gifam mereka pelan-pelan bisa diruntukkan oleh Onyx, Profesor? Dan ini dia jawaban atas gerakan yang menurutku sangat berisiko sekali dari Gifam. Mereka tahu Marky sempat ditumbangkan sesaat sebelum Turtle di area top lane. Tapi Luke join ke area Turtle. Bukan melakukan cut wave. Dan hal tersebut yang membuat Onyx. Kayaknya lebih percaya diri untuk melakukan team fight 5 lawan 4. Tapi kali ini CW. Oh Mystica, I am you. Memburify gaming. Masih menyelamakan CW. Blessing Dread for nothing. Tapi para pasukan dari Gifam mereka mencoba melakukan respon di area top lane. Onyx ternyata tidak akan membiarkan seperti itu. Mereka akan coba memaksa team fight. Karena kalau mereka memaksa team fight ini agak cukup luar biasa kontradiktif dengan adanya permainan mereka yang mungkin bermain lebih sistematis, Profesor. Dan kalau kita lihat dari Nile-nya itu sendiri, dia belum mendapatkan heavy spin yang begitu mahal. Sejak awal kita melihat Turtle yang pertama. Dan bahkan Turtle yang kedua. Sehingga membuat Kyrie dengan mudahnya bisa mengamankan retribution. Untuk sekarang, setup mulai dibuahkan lagi oleh Baleski. Pick off yang mereka cari. Dan ini dia team fight yang akan dibaksa. Oke, lepas sana masih ada keyboard. Dan tidak mungkin bisa bertahan, Kak. Karena damage yang tidak terlalu cukup. Energy error set dari Kyrie. Terusnya mendapatkan Paul Loiski bersama dengan heavy spin, CW. Kali ini dilepaskan karena damage dari Sastar lalu sakit. Nile terperaka. Masih ada sosok dari CW yang membangsa keadaan. Setidaknya para pasukan dari Onyx mereka tertumbang ke satu orang. Dan Aboi sudah tidak ada lagi jalan untuk pulang. Flickernya masih coba ditahan. Dan para pasukan dari Onyx tidak membiarkan sedikit pun Sastar. Untuk Aboi bisa pulang di sana. Luka is coming up. Double jam. Masih bisa dihindari. Lihat dikolongin begitu saja. Luka gagal melakukan outplay. Dan bahkan Luka termakan. Gagal outplay terjadi kali ini. Outplay dari Sans dan juga CW. Ternyata membuat look tidak punya kesempatan yang besar Profesor. Ini satu-satunya kesempatan loh. Iya dan bahkan terpatahkan begitu saja dengan lagi-lagi rotasi yang kalah. Dan sekarang Red Revision ketiga perfect Tartal. Untuk Kairi membuat Onyx jadi lebih snowballing. 5.000 gold difference di menit yang ketujuh. Dan Nile mulai ketinggalan dari segi setupnya. Best first Tartal dari Nile kali ini sudah mulai terjawab oleh Kairi. Ini yang membuktikan bahwa Kairi dengan Red Revision-nya masih sangat-sangat mengerikan. Dan ingat Luke sudah mulai mainin landing jauhnya. Berarti teamfight dari Geekfarm ini akan terus-terusan 4-5. Tapi menurutku ini sudah mulai terlambat. Karena awalnya Marky kemakan. Kalau Marky tidak kemakan, Luke-nya ikut teamfight itu tidak akan jadi masalah. Tapi untuk sekarang karena Marky-nya sudah kemakan, Luke mencoba untuk memainkan lane jauh. Tapi sekarang posisinya, ini CW dan juga Kiboy bakal nempel terus berdua di lane jauhnya. Ya, jadi mereka menyiapkan asuransi ketika ada pick-off gaming dari sana energy. Aerosene, Luke-nya! Team Missy, nggak bisa dipeduk! Have it spin, dapetin double stun. Tapi nampaknya tidak tahu berarti. Boat is coming! Menuju ke atas depan dan press force-nya. Belum dapetin satu bobot kill. Tapi mereka diporok-porandakan. Dipaksana blend in with from Marky! Gagak mendapatkan apapun, ditungguin oleh seorang kairi. Tapi nampaknya pada pasukannya Onyx itu strong. Holy healing, save the day again! Holy healing dari Sunkiboy. Yang membuat Marky benar-benar sulit banget. Untuk menumbangkan pemain-pemain dari Onyx. 6.800 net worth yang dipegang di menit ke-8. Dan siapa sangka CW langsung build karena Demon Hunter Sword? Wow! Dia sudah mengingatkan kita bahwa ini adalah permainan front to back. Onyx ingin mematahkan bagaimana set-up pick-off dari Geek Farm. Karena terhitung dari game fact by Grab kita. Bahwa 595 turtle dan 509 lord sudah tersecure. Selama MPL Indonesia berjalan dan masih akan terus berlanjut. Sekarang di menit yang ke-9. CW akan lebih percaya diri. Gak perlu bawa Wind of Nature. Dia punya Flask of Diasis. Dia punya Holy healing. Dia akan bermain front to back lagi. Kalau seandainya set-upnya kalah, makan hero-nya. Ini tipikal seperti Baloi. Dan juga Niall bahkan nangis. Ini seperti storyline yang dibawakan oleh Momocan di early. Di pembukaan kita MPL Playoff. Percaya. Karena Wind of Nature itu adalah self-defense. Tapi dia tidak gunakan itu dan dia percaya. Dengan adanya Geek Boy, Momocan. Ya, dia percaya dengan cover yang ada dari pemain-main Onyx. Dia percaya bahwa Boots bisa menzoni pemain-main dari Geek Farm. Sehingga posisi dari cewek tidak bisa tersentuh oleh Geek Farm. Dan Lord yang kali ini tidak akan dikontes oleh Geek Farm. Jatuh ke tangan Onyx dan Luke. Ini bisa berbuat banyak, Prof. Meskipun begitu. Ini bukan pertama kalinya Geek Farm berada di posisi under kondisi. Jadi mereka mungkin nampaknya tidak terlalu harus takut dengan Lord yang pertama sekalipun. Dan ini dia. Ini dia gengking pick-off yang dipaksa. Oh my God, Boots. Banget-bang di pick-off. Happy birthday. All-in telah terjadi. Mesti makan ditelan bulat-bulat Profesor dan juga Momocan. Menculik satu pemain. Tidak ngaruh. Yang penting dari Onyx mereka fokus terhadap objektif mereka. Turut di area mid akan menjadi kompensasi hilangnya Boots, Profesor. Dan itu dia. Push Geek Farm yang sangat mematikan. Sehingga membuat teman-teman dari Onyx harus kehilangan satu penggawanya Boots. Di setup dari Lord yang sedang berjalan. Tidak di clear Lordnya. Dan ini mereka harus bergandengan, Prof. Biar nyeberangin sungainya tidak bermasalah, Prof. Benar banget. Empat pemain harus berdempetan. Dan untuk saat ini, Lord masih bergerak. Namun Luke mencoba untuk memanfaatkan lane jauh. Empat lawan empat timpat di area bottom lane akan terjadi. Oke. Tapi dibalik itu semua para pasukan dari Geek Farm mereka sudah stay in by dengan semua utility yang mereka miliki. I'm offended sekali pun apakah heavy spin. Menjaga seorang keep-up atau tidak. Tetapi nampaknya terlalu upset. Nihil. Malah kali ini Nihil yang terpokongi damage-nya. I'm offended sekali pun apakah. Walaupun mereka tidak berhasil mendapatkan dari best turret-nya. Tapi kita berhasil mendapatkan dari view kamera sosok seorang Geek. Iya. Tapi Kak Iri. Di sini tentunya lebih berfokus bagaimana. Oh. Turret di area mid yang pecah. Tapi Luke. The best thing yang bisa dilakukan adalah cuma mendapatkan turret Momo-chan. Walaupun harus ditukar dengan dirinya. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Karena posisi dari Boots benar-benar sudah melakukan cutting di area atas. Sehingga Luke bisa diculik di area mid-nya. Dan Terisla dari Boots sekarang justru yang akan memainkan landing jauh Profesor. Sehingga membuat Geek Farm tidak akan nyaman dari tiga landing-nya. Oh Marky dia build karena Correction Sight. Kali ini Wind of Nature menurutku lebih bijak. Karena memang cewek ini damage-nya sudah tidak bisa dibendung. Berarti mau tidak mau Marky akan main lebih safe. Targetnya adalah Kak Iri dan juga Key Boy. Atau Boots bahkan. Dengan permainan front to back. Sama-sama mau main front to back berarti Cimomo. Betul. Masalahnya front to back-nya itu akan sedikit sulit untuk pemain dari Geek Farm. Karena mereka akan tertinggal dari segi levelnya. Dimana Marky udah level 12. Tapi cewek unggul di level 15. Oke kita lihat ini dia 35 detik sebelum adanya Lord yang selanjutnya. Pasti Geek Farm akan mencari celah untuk mendapatkan satu point kill. Dan yang dicari adalah Boots. Tapi Boots punya covernya yang begitu banyak. Dan juga Key Boy dan juga Kyrie. Oh my god. Kedua belah pihak mereka menggunakan retribution-nya. Tapi sayang sekali Profesor dan juga Momocat. Kali ini di tangan dari seorang Kyrie. Melihat permainan dari Onyx yang cukup responsif. Dan bahkan lihat seluruh push dibuka oleh pasukan Onyx. Untuk menghindari cewek yang tertakedown secara tiba-tiba. Seberapa tinggi kepercayaan dari cewek kepada pemain-main dari Onyx. Key Boy dilepaskan begitu saja untuk membuka semua rumput. Informasi didapatkan cewek. Map-nya begitu terang. Kecuali mungkin posisi dari Luke yang terlihat di posisi atas. Ini sudah diketahui oleh pemain Onyx sendiri. Oke, gameplay 131 dari Geek Farm. Mereka berencana untuk melakukan split push. Dan itu dia yang dilakukan oleh Luke di area top lane. Dengan tujuan untuk men-distract teman-teman dari Onyx ketika ada di Lord. Ya, dan bahkan memaksa satu pemain dari Onyx ini harus pulang kah? Karena sepertinya t-fight-nya akan menjadi 4-5. Oke, tapi nampaknya di lepas sana. Mereka memaksa t-fight kembali. Menuju ke arah secara bales. Yang dimakan dengan sangat enak. Sangat lezat. Karena tidak terlalu keras. Tempakan damage per second yang diberikan oleh cewek. Seperti kata Profesor KB. Akan ditelan dan benar-benar dihumpaskan ke dalam laut. Sangat land of down. Tapi dibalik itu semua. Dengan adanya satu buah bester yang terang top lane. Itu membuat space yang sangat mahal untuk Geek Farm. Dan mereka harus memanfaatkan semua yang dilakukan oleh Luke. Dan pasangan pinasi sound. Cut line. Nampaknya blessing dan pemarkin. Nampaknya tidak berhasil. Luke mencoba temukan temukan cewek dan shut down. Akhirnya terjadi. Tapi Nyle dibunggung ke arah belakang dan bakal coba tumbang. Kali ini tidak ada power of retribution. Pro Kick Vamp. Luke telah maksimal mencoba mendapatkan cewek. Tapi nampaknya Nyle yang gak kuat menang semua damage yang diberikan Onyx. Tapi pertukarannya jadi gak adil. Karena Nyle harus tumbang. Sehingga tidak akan ada kontes yang dilakukan oleh Geek Farm. Dan ini dia pemegang retribution yang bertanggung jawab. Untuk Lordnya. Dan memang sangat sulit untuk engage ke depan. Karena tidak ada lagi damage dealer. By item aja disini sangat-sangat under. Dari Nyle itu sendiri. Hanya berdasarkan dari Blood Armor. Gak punya Guardian Helmet. Beda sama Kyrie. Dia build karena Guardian Helmet. Agar dari segi regen HP. Dia bakal lebih sustain di area Lord. Dan team fight kali ini. Akan menunggu cewek datang ke area lima lagi banyak. Tapi nampaknya tanpa adanya cewek. Mereka juga berhasil. Mereka menghasilkan poin kill. Tidak ada inisiatur di garis tepat. Best turret pasti dipecahkan. Di balik itu semua para pasukan dari Onyx. Mereka menunggu dengan ada minion yang bergerak. Tapi dengan adanya recall dari kedua belah tim. Mereka nampaknya tahu split pusat akan cepat terjadi. Dari bottom lane. Cewek akan mengejar karena look damage yang terlalu sakit. Dan nampak ke look kali ini. Mencoba dengan semaksimal mungkin. Lihat guntingan belum terjadi. Tapi look yang sudah takedown. Walaupun dengan metode gunting tadi. Udah mempersiapkan dua back. Untuk kickfarm tidak bisa pulang ke dalam basenya. Dimana Hunter Sword yang sudah dipersiapkan cewek. Ternyata membuktikan bahwa look mampu untuk ditumbangkan dengan cukup muda. Tapi Windtalker baru aja selesai. Untuk cewek Profesor. Iya ini untuk mengejar looknya juga dengan movement speed dan attack speed yang jauh lebih tinggi. Dan jangan lupakan efek typhoon. Yang akan membuat damage tambahan dalam bentuk magic hybridnya. Bakal membuat cewek makin lebih mengerikan. Dan ini dia team fight lagi dipaksa di area bottom lane. Damage yang benar-benar mengagetkan harusnya. Membuat para pasukan dari Onyx mereka berhasil mendapatkan best player di area bottom lane. Dan bahkan bukan hanya dari Hikpam yang kaget dengan damage dari cewek. Onyx juga nampaknya udah mulai harus respect sih ramah damage-nya aboy. Bahkan ini udah mulai mengerikan sebenarnya untuk Onyx. Kalau mereka drag game ini terlalu jauh Profesor. Ingat Geekpam mereka punya close. Mereka punya Valentina. Dan bahkan aku bisa merasa damage dari look ini juga akan mulai sedikit berasa. Kalau mereka memang sudah tidak terlalu fokus untuk speed pushnya. Mengingat tidak ada dua turret test dari sisi Geekpam. Dan Lord Advantage dengan 3.100. Time off and that red blacker. Geekpam masih selamat dibalikan kembali di potnya. Mereka kehilangan Goliath Kei. Karena pasukan dari Onyx mereka merespon balik. Ini bukan respon yang biasa. Mereka bahkan memaksa retribusi depan sana atas Nihil. Mencabung mendapatkan Sans Kairi. Mungkin damage terjadi tapi balik lagi Profesor KB. Holy healing no counter untuk kali ini. Kairi mendapatkan aboy. Disambut dengan tosok boost. Penjol pahala dari aboy. Penalti zone yang terlalu sakit. Padahal dia baru aja jadi Goli Crystal. Tapi seperti Onyx. Onyx mencoba untuk memborang-borang. Dan kepasukan dari sosok Onyx. Tidak berhenti. Mereka memaksa T-fight. Riko kembali terjadi. Marquei. Rasa menyelesaikan. Clear minute sangat cepat. Tapi ternyata Marquei disana. Hanya by time. Semaksimal mungkin. Mencoba untuk membuat para pasukan dari Onyx. Tidak menyelesaikan game ini. Tapi di balik sana. Poleski. Dengan ada control control. Luka. Clear minute kembali terjadi. Tapi cewek dengan roar. Membuat Luke. Bakal coba by time. Dan nampaknya berhasil. Tidak selesai kali ini. Tapi mereka. Masih ada guntingan. Yang udah disiapkan Onyx. Luke. Aboy. Kali ini tidak bisa merespon. Dan tidak ada sosok apapun. Hanya by time. Dan Luke tidak dibiarkan untuk pulang. Karena mereka udah mempersiapkan itu. Mereka kaiting. Mereka biarkan. Biar Luke selanjutnya. Akan bisa berada di next wave. Profesor. Usaha yang dilakukan sama Luke. Ini benar-benar membuat. Gipang punya nafas yang setidaknya sekarang. Mungkin mereka gak bisa ngomongin kontesnya Pro. Aku malah mau kontradiksi dengan Momo Chan. Memang by time terjadi. Ya. Mungkin nafas tambahan. Tapi malah. Pertanyaan sebaliknya adalah. Ketika nafas ini mereka dapatkan Lordnya. Dan mereka masuk perangkap. Kedalam Onyx yang udah siap dengan guntingan mereka. Ini malah menjadi sebuah pertanda. Kalau Geek Farm yang dalam posisi terperangkap Profesor. Dan itu mematahkan split push juga. Geek Farm yang winning conditionnya 1-3-1 tadi posisinya. Ada Cloud. Ada Pak Kito. Bisa menjalankan lane jauh. Tapi kali ini benar-benar tershutdown semuanya. Empat poin kill dari Geek Farm. 10 ribu gold lead dari Onyx. Membuat kesenjangan dari segi goldnya benar-benar sangat jauh sekali. Tapi setidaknya ini menjadi lima lawan lima. Ya. Mereka kembali lagi. Lima lawan lima. Pew tidak terperangkap. Apoi masih ada meleger. Mystic Gas. Flaking dari Apoi. Berhasil membaik time sedikit. Tetapi dengan aneh immortality balis game masih terlalu kuat. Put penalti sonenya tidak mendapatkan Marque. Di belakang sana damage terlalu besar diberikan oleh para pasukan dari Onyx. Tapi Apoi masih bertahan. Dan lihat. Lordnya masih ditahan oleh para pasukan Geek Farm. Pola put. Mereka di fast and blessing with hanya clear minion. Kyrie masih terlalu kuas. Dan bahkan Holy Pantishar. Menghatikan pergerakan dari Barque dan game kedua. Dan tangan team outing. Game kedua yang berhasil disecure. Meskipun kita melihat Geek Farm. Mereka berusaha sekuat mungkin untuk bisa menreduk.